Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Juli Sitya Ningsif Fakultas Ilmu Kesehatan Mamadiya Lamongan Kelas 2A Prodi S1 Keperawatan Saya disini akan menjelaskan tentang Sistem Anatomi Otot Pada Manusia Anatomi Sistem Otot Pada Manusia Definisi Sistem Otot Sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan pastur tubuh yang terdiri otot polos, otot jantung, dan otot rangka Arti definisi atau pengertian jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk struktur dan fungsi yang sama jadi jaringan otot adalah sekumpulan sel-sel otot B. Fungsi Sistem Otot merupakan angka lat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan menghasilkan gerak selektal atau bergerak secara sadar sesuai keinginan mempertahankan postur tubuh dan posisi badan mendukung jaringan yang lunak menjaga lubang masuk dan keluar mempertahankan temperatur tubuh otot juga memiliki tiga kemampuan khusus 1. Kontraksibilitas kemampuan untuk berkontraksi atau memendek 2. Ektensibilitas untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi 3. Elastisitas kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau disebut relaksasi bagian-bagian sistem otot 1. Menurut dasar fisiologis bagian-bagian otot sarcolema atau membran yang melapisi suatu sel otot yang berfungsi sebagai pelindung otot sarcoplasma, cairan sel otot atau fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofilamen berada myofibril merupakan serat-serat pada otot myofilamen, benang-benang, atau filamen halus yang berasal dari myofibril 2. Jaringan otot terdiri dari otot polos atau volunter otot lurik atau otot rangka otot jantung atau otot cerfdiak jenis dan macam gangguan pada otot manusia kelelahan otot astrofi otot distrofi otot kaku leher hipotrofit otot hernis abdominal terima kasih, semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih